Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng sama aku Mutiara Tentunya di Youtube channel Ngulik Oma Dan di kesempatan kali ini aku ada di salah satu perumahan di daerah Surabaya Barat Ini di wisata Bukit Mas loh teman-teman Ini salah satu kawasan yang elit ya Dan aku ada di depan dari salah satu rumah contoh nih, klaster baru namanya klaster Chelsea Nah ini ada tipe Norway nih yang akan kita review pada hari ini Ini di luas tanah 6x6 atau 6x11 ya teman-teman Dan luas bangunannya di 89 Yuk kita langsung aja cek rumahnya kayak gimana Untuk fasadnya nih teman-teman ini minimalis tropical gitu ya kayaknya Dan ini teman-teman bisa lihat di fasadnya banyak banget permainan bukaan-bukaan nih Mulai dari jendela-jendela kaca dan juga ada pintu yang di pintunya juga ada kacanya Jadi cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu maksimal banget Terus juga di depan sini ini ada kanopinya dan kalau teman-teman beli unit ini udah dipastikan dapet kanopinya juga Dan di depan sini karena ini klaster dibuat pada saat era-era covid ya teman-teman Dan kita juga sekarang masih dalam masa-masa pemulihan Jadi ini sangat berguna banget Ini adalah sterilizer teman-teman Ini sterilizer ini di dalamnya ada UV yang bisa men-steril paket-paket teman-teman nih Mau paket, surat Jadi kalau misal ada bapak paket gitu ya mas-mas paket Tinggal masukin aja paketnya disini Terus dia masuk ke dalam dan ada sinar UV-nya Yang bisa bikin paket teman-teman itu jadi lebih steril Dan ini untuk area carportnya Di area carportnya ini lebarnya sekitar 3 meter ya teman-teman Dan ini di carportnya ini dia ada permainan dari batu sikat dan juga corcoran nih teman-teman Dan di carportnya ini ada permainan list-list besinya teman-teman Terus juga di area fasad di lantai satunya Ini ada permainan-permainan tali air yang cantik banget gitu ya Tapi kita lihat dulu di fasad yang lantai 2-nya Itu ada topi-topian dan ada bagian fasadnya yang maju ke depan nih teman-teman Jadi kelihatannya itu nggak monoton gitu ya Nggak cuma kota aja Lalu di sampingnya juga ada kaca frameless Dan itu tentunya kaca mati ya teman-teman Lalu itu juga menggunakan granit teman-teman Lalu di area carport ini juga terdapat kaca-kaca yang besar-besar banget teman-teman Ini kaca hidup ini bisa dibuka dari dalam ya teman-teman Dan ini menggunakan Ini tembok yang dikasih ini dinding yang dikasih permainan tali air kotak-kotak kayak gini Lalu ini juga ada dikasih tali air-tali air kayak gini Makin cakep lagi Dan di area depan ini Ini ada tandon bawahnya teman-teman Di area sini Jadi ini dibikin kayak jalan setapa gitu Nggak kelihatan nih Jadi kayak seamless gitu ya Jadi di sini ada gagangnya teman-teman Buat buka si tandon bawahnya Sekarang kita masuk ke area lantai Eh ke area dalemnya Ini dikasih teras sedikit gini Cukup banget buat teman-teman Perbatasan dari area carport ke area utama Kita masuk ke area entrance-nya ini Buat teman-teman Ini rumah sudah pakai smart door lock Jadi ini udah kekinian banget Dan ini pakai merek Dexon teman-teman Dan di pintu ini juga Ini sudah menggunakan Kayu ya teman-teman Ini juga kusannya juga menggunakan kusen kayu Oke terus juga di area teras ini teman-teman Ini sudah menggunakan Satu kamera kayak gini Jadi kalau teman-teman nanti ada kedatangan tamu Terus teman-teman ada di dalam Itu bisa langsung Kayak video call gitu ya Konsepnya ya Kayak yang di area Korea gitu loh Jadi si orangnya yang ada di area luar Itu bisa kita lihat di dalam rumah Jadi untuk keamanan Ini udah pasti safety banget Buat teman-teman yang tinggal sendirian disini Ya kita masuk Oke teman-teman Kita udah masuk nih di area utamanya Jadi setelah teman-teman masuk di entrance Kita langsung disambut sama Interior yang kayak gini Gimana teman-teman Ya gimana teman-teman Udah pasti setelah teman-teman sibuk kerja di luar Terus kepikiran banyak kerjaan Bikin kepala pusing Tapi kalau udah nyampe rumah Lihat rumahnya rapi kayak gini Pasti bakalan plong banget kan Refresh Ke recharge gitu Apa Tubuhnya gitu ya Jadi ini ada satu Kayak ambalan gitu ya teman-teman Ini juga ada Lacinya kayak gini ya Rak kayak gini Buat storage teman-teman Buat naruh buku Buat naruh Pajangan-pajangan juga bisa gitu ya Terus disini juga sudah disediakan Satu stop kontak dan satu Lan nih buat teman-teman Kalau misal pasang antena dan lain sebagainya Ini memang diperuntukkan untuk teman-teman pasang televisi Lalu disini juga sudah disediakan juga untuk stop kontak satu Dan juga untuk kabel telepon ya teman-teman Papa telepon Halo om gitu kan Dan ini teman-teman menggunakan gipsum Lalu ditutup oleh wallpaper yang cantik banget kayak gini Tapi gak cuma permainannya Ini ada permainannya nih teman-teman Jadi ini dikasih kayak tali air-tali air gini ya Jadi kesannya tuh gak monoton Terus ini juga disampingnya dikasih kayak satu molding gini teman-teman Winscoting kayak gini Dan ini keliatannya tuh jadi ada klasiknya gitu ya Dikasih kotak-kotak kayak gini Ibaratnya tuh kayak bikin frame tersendiri untuk area TV-nya Keren Lalu di sampingnya teman-teman Ini kalau gak tau ya teman-teman keliatan apa enggak Tapi kalau misal kita baru masuk nih Gak tau nih kalau misal di dalam sini ada toiletnya Dan ini kamuflase ya teman-teman Ya ini ada satu toilet di bawah tangga yang pastinya meminimalisir space yang ada Nah biasanya penggunaan-penggunaan toilet di bawah tangga ini Untuk rumah-rumah yang emang compact ya teman-teman Terus ini juga dipasangin oleh keramik-keramik kayak gini Yang pastinya itu bakal memudahkan teman-teman untuk maintenance nih Di toilet ini gitu Daripada dibikin tembok, dibikin dinding doang gitu kan Nanti kalau pernah percikan air itu jadi gampang kotor Kalau misal kita kasih keramik kayak gini Pastinya nanti untuk pembersihannya juga lebih mudah Ini juga sudah menggunakan American Standard nih teman-teman Terus ini untuk lantainya ini juga udah menggunakan granit yang unpolished Nih Unpolished supaya apa teman-teman Kenapa kok di toilet itu pake yang unpolished Unpolished itu kayak bertekstur gitu teman-teman Jadi untuk lantainya biar gak licin nantinya Itu dipasangin untuk granit-granit yang unpolished kayak gitu Dan ini juga udah ada satu wastafel yang pastinya cukup banget Untuk teman-teman sikat gigi kah atau cuci tangan doang kah kayak gitu Juga udah ada cerminnya Kita tutup lagi Nih kita tutup Nah setelah kita ke toiletnya nih Kita ada di area ruang tamunya Dan ini cukup lega banget ya teman-teman Buat teman-teman terima tamu Dan ini sudah disediakan satu sofa kayak gini Dengan warna yang orange gitu ya Jadi itu kelihatan cerah banget Terus juga disini ada satu meja Dan juga ada dua kursi-kursi kecil Ini cocok banget buat teman-teman yang punya keluarga kecil nih disini Dan buat teman-teman yang mau cari rumah pertama teman-teman Terus ini area kitchennya Jadi satu ini konsepnya apa? Open space Yang maksudnya open space bisa menghemat space yang ada Dan juga memaksimalkan rumah Memaksimalkan lahan yang kecil Terus ini teman-teman Dibikin konsep yang lucu banget untuk area kitchen setnya nih Nah ini teman-teman bisa lihat ini kan meja ya Meja buat makan Tapi ini teman-teman kalau bisa lihat Ini tuh bisa dimasukkan ke dalam nih Jadi Kalau semisal lagi nggak dipakai buat makan Itu bisa dimasukkan ke dalam Jadi area ini jadi lebih luas lagi Tapi kalau emang mau makan Itu bisa ditarik lagi kayak gitu Terus ini juga ada Satu meja gini Nah lalu ini Disini ada satu wastafel Bisa buat cuci-cuci Cuci buah, cuci sayur kayak gitu Lalu ini juga di bawah-bawahnya Banyak laci-laci untuk penyimpanan Dan juga ada satu kabinet Ini ada kolkas juga di area sini Terus disini juga dikasih satu ambalan Lalu di atas juga ada beberapa rak-rak kayak gini ya teman-teman Dan juga ada kabinet untuk menyimpan bareng-bareng teman-teman Terus juga di atas ini dikasih lampu-lampu gantung yang lucu-lucu kayak gini Ada tiga Pasti kalau semisal malam ini dinyalakan semua lampunya Ambiencenya makin kelihatan banget Nah ini kan ada beberapa lampu nih yang mati nih Coba kita nyalain dulu Nah Nah udah nyala semuanya Oke Lalu kita ke area sini Ini ada satu pintu yang menuju ke area taman belakang Harus dipastikan kita kalau punya rumah ada lah ya Area bukaan-bukaan kayak gini Supaya sirkulasi udaranya itu Lancar gitu ya teman-teman Jadi ini bisa dibuka Terus ini juga ada Ini jendelanya hidup nih Jadi ini bisa dibuka juga Nah gini Kalau semisal teman-teman lagi masak-masak nih ya Yang pastikan ini belum ada X-House-nya nih Jadi teman-teman bisa dibuka Supaya asap-asap dari masakan teman-teman itu bisa langsung keluar Nggak ada di dalam rumah gitu ya Dan ini juga bisa banget buat teman-teman fungsikan untuk area cuci jemur Kayak gitu Ini cukup banget lah teman-teman untuk kapasitas keluarga Ada yang mungkin keluarga kecil gitu ya Dua orang dewasa dan dua anak-anak kayak gitu Nah ini bisa teman-teman jadikan taman-taman yang cantik banget Oke kita tutup Lalu di area kanannya Sebelah kanan ini ada kamar tidur anak nih ya Bisa teman-teman jadikan kamar tidur anak atau kamar tidur tamu juga boleh Dan ini cukup simpel Disini ada satu single bed kayak gini Terus dikasih kaca di dindingnya Supaya ilusinya kelihatan ruangan ini makin luas Terus juga disini ada meja belajar kayak gini Atau meja kerja Dan disini ada satu wardrobe ya teman-teman bisa difungsikan untuk meletakkan baju-baju yang menempati kamar tidur ini Tapi juga di bawah sini di bawah kasurnya ini juga ada kayak penyimpanan gini ya teman-teman Tapi sebenarnya lebih bagus kalau misal ini ada yang ada penutupnya atau mungkin jadi laci tarik kayak gitu ya Lalu disini juga gak cuma kamar aja ini juga ada bukaannya nih teman-teman Pasti kalau misal bangun gitu ya ini bisa Ini ditutup dulu Terus kalau misal mau hemat listrik Gak usah nyalain lampu siang-siang Langsung dibuka Dengan bukaan yang besar kayak gini Pasti cahayanya udah masuk ke area kamar maksimal banget Dan disini teman-teman ini sudah smart home Jadi untuk saklarnya ini menggunakan merek Deon ya dari Dexon Nah ini itu bisa teman-teman atur nih Misal jam 5 sore lampu semuanya nyala otomatis Nah itu bisa teman-teman atur lewat aplikasinya Pokoknya harus tersambung internet Dan di lantai satu ini teman-teman ini untuk lantainya menggunakan homogenous tiles Ini yang lebarnya 60 x 60 nih teman-teman 60 cm x 60 cm Nah cocok cakep banget Terus di area tangganya ini lebarnya 90 cm Ini nyaman banget untuk dipakai untuk dua orang ini bisa ya Dua orang jalan bersamaan gitu masih bisa Dan ini juga menggunakan homogenous tiles yang sama kayak lantainya di lantai satu Lalu ini ada bukaan kaca kayak gini Ini frameless Yang pastinya bisa masukin cahaya ke area tangga Karena ini tangganya dengan ceiling yang cukup tinggi Lampunya cuma satu Mungkin ini bisa jadi penambah ya penambah cahaya yang bisa masuk menyinari area tangga Terus di area tangga ini juga ada sesuatu yang menarik nih Karena disini bukan cuma tangga aja Disini juga udah disiapkan laci nih Untuk menaruh sepatu bisa Untuk menaruh sandal rumah bisa Dan ini nggak disiapkan cuma satu Ini ada dua ya teman-teman Ini cakep banget Ini kalau misal kita nggak lihat secara teliti Kita nggak bakalan tau kalau disitu ada tempat penyimpanan kan ya Jadi ini bisa jadi apa ya Kayak ide desain teman-teman nih Kalau misal mau mencari tempat-tempat space untuk menyimpan barang Ini untuk di lantai Eh di area tangganya nih teman-teman Ini menggunakan dinding yang dikasih kayak Nah ini dikasih kayak almini-almini kayak gini Dibikin modul kayak gini teman-teman Yuk kita naik ke lantai dua Nah kita sudah ada di lantai duanya nih Di lantai dua ini Aku langsung kasih tau aja Kalau disini ada satu kamar Satu kamar anak dan satu master bedroom Dengan satu kamar mandi Dan ini teman-teman Untuk lantainya di lantai dua ini Nggak lagi menggunakan homogenous tiles Ini menggunakan vinyl teman-teman Terus juga dikasih plin Plin nih Yang warnanya senada kayak warna vinylnya Apa aku harus jelasin lagi nih Untuk plinnya nih Kasih jelasin apa nggak nih Jelasin dikit aja Ya teman-teman jadi biasanya emang kita Selalu dikasih plin supaya Ketika teman-teman bersihkan lantai Kayak nyapu, ngepel itu Tidak mengotori dinding Karena kalau dinding itu kan mudah kotor ya Kalau misal terkena air Terkena apa debu kayak gitu Dan itu gimana untuk maintenance-nya harus dicat ulang Nah untuk mengurangi Meminimalisir maintenance-maintenance seperti itu Disiasati menggunakan plin seperti ini Dan di kanan aku Ini ada satu kamar anak yang Kiyowo banget yuk Kiyowo Oke ini kamar anaknya Dengan satu single bed kayak gini Terus juga dikasih kaca Kaca bevel kayak gini ya teman-teman Lalu dengan pemilihan wallpaper yang Warnanya pastel-pastel kayak gini Kelihatan makin Energinya anak mudah banget Terus juga dikasih satu wardrobe Yang cukup banget untuk Satu orang nih ya Terus disini juga ada satu Untuk penyimpanan Dan ada satu kayak meja rias Atau meja belajar Atau meja kerja Bisa digunakan Terserah teman-teman gitu ya Terus disini juga ada laci tariknya Ini nyaman banget Terus juga simple Clean banget gitu ya Kesannya Terus juga ini dikasih Moulding-moulding kayak gini teman-teman Jadi kesannya kayak ada klasiknya gitu kan ya Keren Masih warnanya tuh keliatan anak muda Tapi dikasih kayak gini Masih ada kesan klasik Elegant gitu Elegant Elegant Oke sekarang kita ke area Bathroomnya Ini area bathroomnya nih Cocok banget Ini jadi ada dua akses ya teman-teman Disini ada pintu Untuk bisa dijadikan toilet bersama Dan juga nanti ada akses Pintu langsung dari Kamar master bedroomnya Terus disini juga tersedia Washtub Ada kloset duduk Dan juga ada shower Di area showernya itu sudah di Sudah menggunakan full keramik ya teman-teman Terus untuk lantainya juga Menggunakan keramik yang unpolished Kayak gitu sih teman-teman Terus ini juga Lantainya juga cukup tinggi Untuk ketinggian pintunya Ini sekitar 2,3 Sekarang kita ada di master bedroomnya Nah Ini dia master bedroomnya Yang keliatan Sangat Mewah Yang keliatan mewah ya teman-teman Dari backdropnya Modelnya Seperti ini Desainnya Dikasih molding-molding Makin keliatan klasiknya Terus di kanan-kirinya Juga dikasih kaca bevel Lalu juga di tengahnya ada Satu hiasan dinding Seperti itu Kelihatan Warnanya gold lagi kan Makin keliatan mewah banget Terus ini untuk Ini ukuran kasinnya yang king size Dan juga ada satu Apa sih namanya Nakas ya Ada nakas-nakas Di samping-samping Kasurnya Oke Lalu disebelahnya sini Ini ada satu Yang menarik nih Teman-teman semuanya Jadi kalau untuk Cluster Chelsea Tipe Norway ini Ini ada area day bednya Di master bedroomnya Jadi kalau misal teman-teman Ini juga bisa jadi tambahan Untuk kasur tambahan ya teman-teman Jadi bisa Kalau siang-siang gitu ya Nggak pengen tidur sebenarnya Tapi pengen kayak le-le aja gitu Le-le Teman-teman bisa Menyinggahi Singa sana ini Asik Nggak Maksudnya bisa menggunakan Day bed ini gitu Sambil lihat Lihat pemandangan disini Kayak mana Nah ini ya Sambil lihat Tuh ada pak tukang disana Kayak gitu kan ya Lagi membangun Cluster Chelsea ini Dan itu dia Keren banget Dan ini sebenarnya Di dulunya itu Dibikin balkon teman-teman Tapi ternyata ada Pemanfaatan yang lebih Fungsional lagi ya Daripada balkon Dibikinlah Satu day bed Kayak gini Keren banget Dan disini juga ada Area televisinya Teman-teman Ini juga bisa teman-teman Jadikan area untuk kerja Atau mungkin kalau nggak Pasangin televisi Juga nggak apa-apa Bisa untuk area kerja Biar lebih fokus lagi Terus juga disini Ada satu lemari Yang gede Emang biasanya Dipungsikan untuk Dua orang ya teman-teman Jadi emang butuh Yang lebih gede Nggak kayak yang Di kamar-kamar Dengan kasur Yang single bed tadi Yang memang diperuntukkan Untuk satu orang Oke teman-teman Itu dia tadi Review rumah Ini di salah satu Cluster di Wisata Bukitmas Ini cluster Chelsea Dengan tipe Norway Ini teman-teman Ini keren banget rumah ini Cocok banget buat teman-teman Yang lagi cari rumah Di area-area Surabaya Barat Dengan kawasan yang elite Rumah ini Di Bandrol Start from 1,7 M Teman-teman Tapi kalau furnis Itu yang Itu yang Tanpa furnis ya teman-teman Kalau full furnis Kurang lebih Di angka 2 M Buat teman-teman Ini ada promo Wisata Bukitmas Ini marketingnya ini Baik banget Dia ngasih promo Free DP dan juga Free biaya KPR Ini teman-teman Jadi buruan Keburu Promonya nanti abis Jadi langsung aja hubungi Marketing Ofisnya dari Wisata Bukitmas Ini tipe Norway Cluster Chelsea Nah Terus juga di Cluster Chelsea ini Punya beberapa Beberapa Kelebihan nih teman-teman Ini ada area Fasungnya Fasilitas umum Yaitu kolam renang Dan ada lobby Yang bisa digunakan Untuk teman-teman Yang tinggal di Cluster Chelsea ini Bisa untuk Menerima tamu Teman-teman Di lobby Yang pastinya Mewah Dan ini hanya Bisa digunakan oleh Para penghuni Di cluster Chelsea Oke teman-teman Kalau Aku lupa ya Dari tadi bilang Kalau Semisal teman-teman Juga cari Semisal teman-teman Udah beli nih Cluster Chelsea ini Dengan tipe Norway Lalu teman-teman Mau bikin Desain interiornya Bisa juga di Aku kasih Rekomendasi Untuk teman-teman Mau cari Desainer interior Ini ada di Aka Studio Architect Salah satu Desainer interior Yang oke banget Buat teman-teman Dan aku kasih juga Kalau teman-teman Mau free konsultasi Langsung hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Oke teman-teman Segitu dulu Review Mulik Omah Pada hari ini Dan See you in the next video Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Dan juga share Video ini Ke teman-teman Dan keluarga Teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye